Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 5 Disimak sampai selesai ya anak-anak tetap semangat Simaklah percakapan berikut ini Antara balon dan perahu Perahu bagaimana cara kamu berlayar? Si perahu menjawab Dengan bantuan angin balon Balon dengan kaget Hah? Angin? Apa itu angin? Si perahu menjawab Heee angin itu udara yang bergerak Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu Ketika udara itu ditiupkan Aku dapat menggelembung Perahu menjawab Berarti udara sama-sama berguna bagi kita ya Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut Berdasarkan teks percakapan Yang dibacakan oleh Ustaz Fiska tadi Yang pertama Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Ya mereka membicarakan tentang angin dan udara Yang kedua Mengapa balon bisa menggelembung? Iya karena di dalam balon terdapat udara Yang ketiga Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Betul Karena tertiup oleh angin Soal yang terakhir Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon Nah ini Ada Ban mobil Atau sepeda Pelampung Dan kantong plastik yang tertiup Edo dan teman-temannya meniup balon Kira-kira balonnya untuk apa ya Sebelum kita mencari tahu balon Edo dibuat apa Kita menyimak teks berikut ini Judulnya meniup balon Balon terbuat dari bahan karet Karet bersifat lentur dan elastis Saat kita meniup balon Udara masuk ke dalam balon Balon yang kita tiup akan mengembang Udara akan menekan balon ke segala arah Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon Begitu juga dengan kantong plastik Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya Nah ini hasil tiupan balon Edo dan teman-temannya Ternyata balon-balon tersebut dibuat permainan anak-anak Apakah permainannya? Iya mereka bermain kepala, pundak, lutut kaki Apakah anak-anak pernah bermain seperti ini? Iya jika belum pernah bisa anak-anak mempraktikan Anak-anak ketika kita bermain Ada aturannya Setiap aturan permainan harus dipatuhi Ketika bermain tidak boleh curang ya Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja Di rumahku juga ada beberapa aturan Teman-teman mau tahu? Simak ya berikut ini Ini adalah contoh aturan di rumah Edo Yang pertama bangun pagi pukul 5 pagi Yang kedua setelah bangun merapikan tempat tidur Yang ketiga selalu meminta izin bila bepergian Yang keempat dalam bermain tidak boleh lupa waktu Yang kelima setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring Yang keenam sore hari membantu pekerjaan orang tua Yang ketujuh pukul 19.00 belajar dengan rajin Yang ke delapan pukul 19.00 istirahat Kemudian tidur Bagaimana anak-anak? Anak-anak tentunya bisa ya Membuat aturan di rumah Anak-anak ternyata aturan ada di mana-mana Aturan itu berlaku di rumah Di sekolah Dan di masyarakat Aturan berguna untuk mengatur kehidupan Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah ini anak-anak Akibat tidak mematuhi aturan tata tertib yang ada di rumah Yang pertama Dimarahi ayah dan ibu Tentu ketika anak-anak menonton TV sampai larut malam Pasti orang tuanya akan marah Begitu pun ketika anak-anak memegang HP Melihat YouTube atau main game terlalu lama Pasti orang tuanya akan marah Yang kedua Hidup menjadi tidak teratur Yang ketiga Dihukum oleh orang tuanya Kalau anak-anak tidak mematuhi aturan Yang keempat Rumah menjadi berantakan Jika anak-anak bermain Setelah bermain Anak-anak tidak mau merapikan Tentunya rumah kita akan berantakan ya Tidak rapi Yang kelima Tidak boleh bermain Yang keenam Nah yang keenam Anak-anak bisa mencari tahu sendiri ya Akibat tidak mematuhi aturan Alhamdulillah Pembelajaran pada hari ini Sudah selesai ya Anak-anak Jangan lupa dipelajari lagi Dan jika masih belum paham Bisa ditanyakan ke guru tematik masing-masing Tak ada henti-hentinya Ustada memberi pesan kepada anak-anak tercinta Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents And be careful Sampai bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh